Headline News Harian Rakyat Social hari ini, edisi 13 Oktober 2023. Berita utama, langkah SYL dinilai tepat. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengajukan gegatan pra-peradilan setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini dinilai sudah tepat agar menjadi warning bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak seenaknya menetapkan seseorang menjadi tersangka. Berita selanjutnya, sukses di dunia usaha saatnya berbagi kebaikan di jalur politik. Pengusaha sukses berdarah Bugis Makassar, Dr. Haji Masrur Latandro kini mencoba peruntukan untuk berkarir dalam dunia politik. Masrur memilih untuk maju menjadi anggota legislatif DPR RI melalui Partai Nasdem dengan daerah pemilihan Provinsi Bali. Berita terakhir, sembilan wilayah masuk zona ekstrim. Sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai zona ekstrim akibat almino berkepanjangan. Kini telah dilakukan upaya-upaya penanganan, utamanya penyediaan air bersih dan air minum pada daerah terdampak. Ada pun untuk wilayah lainnya dalam kategori siagah untuk kekeringan. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Solsel atau mengunjungi website harianrakyatsolsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.